Antara Instagram dan TikTok, mana yang perlu Anda besarkah? Apakah Anda merasa kebingungan dan galau? Mana yang lebih gede ini? Kalau misalkan galau, tonton Sembera. Oke teman-teman semua, di era jaman digital seperti sekarang, pertumbuhan sosial media itu sangat-sangat masif. Sekarang banyak sosial media yang bermunculan, salah satu penetraksi yang sangat kencang adalah TikTok. Kalau misalkan dulu ada yang namanya Facebook, ada Instagram, ada Youtube, dan juga sekarang muncul drama yang namanya TikTok. Nah saya pribadi itu pengandut Extreme Funneling, salah satu kaedah Extreme Funneling adalah dominasi media promosi. Bagaimana kita mendatangkan traffic lewat attraksinya itu adalah dengan cara memanfaatkan media sosial yang memang itu gratisan dengan secara maksimal. Saya juga aktif di Facebook, follower saya lebih dari 300 ribu, saya juga aktif di Instagram, follower lebih dari 7 ribu, aktif juga di TikTok dengan 1 juta follower, dan juga Youtube dengan 400 ribu subscriber. Ini samain semuanya dan saya insya Allah bisa menilai secara objektif mana yang memang menarik, yang interes, yang memang layak untuk kita besarkan. Nah kalau pertanyaan adalah seperti pertanyaan yang tadi saya sepaskan di awal, antara Instagram dan juga TikTok, mana yang memang layak untuk dibesarkan? Maka jawabannya adalah tergantung. Tergantung kenapa? Karena saya nggak tahu Anda industri bisnisnya apa. Saya nggak tahu Anda alasan intensi pada saat Anda jalanin itu apa. Kalau misalkan Anda adalah seorang pebisnis owner, bisnis online gitu ya, bisnis owner gitu ya, yang ingin memanfaatkan media itu sebagai sumber traffic, maka besarkan kedua-duanya. Genius of end, jangan milih salah satu. Jika seandainya ada seorang content creator, yang, nah yangnya tergantung. Apakah orang yang suka ngomong dibanding nulis, yang suka ngomong di depan kamera dibandingkan nulis, yang suka spontan, maka TikTok lebih worth itu untuk Anda besarkan. Karena itu adalah passion Anda. Ingat, dalam kaedah kompetensi, Anda tuh nanti ada berhadapan dengan tiga poin. Pertama adalah minat. Minat adalah apa yang Anda sukai. Walaupun bisa jadi Anda tidak punya kemampuan di situ. Misalkan, saya suka sepak bola, saya suka bulu tangkis, saya suka berenang, tapi saya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Berarti adalah artinya minat. Yang kedua adalah bakat. Bakat itu apa, Kang? Bakat adalah apa yang kita mampu melakukannya. Walaupun bisa jadi kita tidak suka. Contohnya dalam diri saya adalah nulis. Aslinya saya tuh nggak suka nulis. Tapi ternyata Allah kasih saya kemampuan untuk menulis. Ya sudah, akhirnya saya paksakan diri saya untuk mampu menulis. Sehingga apa? Setiap saya melakukan apa yang tidak saya suka, setidaknya saya tidak egois. Allah sudah kasih saya gift di situ. Yang kedua adalah bakat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sifatnya itu Anda bisa melakukannya walaupun Anda tidak suka. Nah, yang ketiga nanti adalah passion. Apa itu passion yang justru bakat dan juga minat. Pertemuan antara minat dan bakat itu karena ketemu di passion. Nah, sebisa mungkin, pada saat Anda mau mainkan sosial media sebagai content creator, sebagai seorang influencer, Anda punya passion di situ. Anda lihat nggak? Saya TikTok saya nggak begitu jalan. Karena saya termasuk orang, walaupun saya ngomong kayak begini bisa lancar, tapi kalau untuk sifatnya tuh bikin video teknis-teknis begini, itu saya tidak terlalu gimana ya? Nggak interest gitu loh. Akhirnya saya lebih suka nulis. Ya sudah lah, saya punya kemampuan nulis. Instagram saya, saya kalau misalkan dikasih satu jam, bisa bikin konten untuk dua minggu ke depan misalkan. Bisa tuh, saya tabung gitu ya. Baik, ini kepertanyaan. Kalau misalkan Anda tuh lebih suka ngomong, lebih suka to the point langsung gitu ya, dan berhadapan dengan kamera, silakan main di TikTok. Itu pertimbangan atas diri, personalnya. Kalau memang Anda lebih suka nulis, Anda tidak suka menampilkan wajah, tapi tidak suka eksis, silakan main di Instagram. Bermain di tulisan dan gambar. Itu pertimbangan personal. Kedua adalah pertimbangan pasar. Jadi yang P atau P pertama adalah personal, kedua adalah pasar. Pasar Anda ngumpulnya di mana? Kalau kita preteli, TikTok sama Instagram itu dua pasar yang berbeda. Ya Instagram itu adalah orang-orang yang mungkin bisa jadi generasi milenial. Milenial yang bukan bisa jadi orang-orang yang usianya dari 30-50 masih mulut di Instagram. Tapi kalau udah TikTok, TikTok itu adalah milenial dan zelenial, generasi Z. Bahkan penggunanya banyak kan generasi Z. Walaupun sekarang ibu bapaknya udah mulai masuk ke TikTok juga gitu ya. Nah maka, kalau pasar Anda adalah menyasar pasar milenial, pasar sifatnya itu zelenial, generasi Z, menggut TikTok dimainkan. Bisa jadi di situ ada duitnya. Tapi kalau misalkan Anda kayaknya enggak ada, gue emang kayaknya enggak menyasar orang generasi 20 tahun ke bawah, udah main Instagram. Di sana lebih masuk akal lah gitu ya. Orang-orang usianya itu masuk akal. Itu pertimbangan pasarnya. Ketiga, yang perlu ada pertimbangan adalah circle Anda-nya. Anda dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda itu, itu main di mana? Coba cek deh, para artis teman-teman, celebretis, YouTuber, itu tidak main Facebook kan saya rasa. Tapi tentang kenapa? Mama, Imars itu main Facebook. Kenapa? Karena circle-nya main Facebook juga. Kalau influencer mainnya di mana? Di Instagram dan YouTube. Tapi cek coba, influencer, celebgram juga artis, main TikTok dikit. Dan yang menarik adalah, YouTuber yang sukses, main TikTok belum tuh sukses. Benar enggak? Anda cek follower dia. Artinya TikTok ini bisa melahirkan new star, recenter star baru gitu loh. Artinya apa? Dunianya memang beda gitu loh. Nah, Anda mau circle Anda mau main yang di mana nih? Nah, saya berusaha untuk main di semuanya. Makanya ketika ngomong sama orang Facebook, ya saya dekat sama emak-emak dan juga para Imars. Ketika ngomong sama artis, saya lihat-lihat, saya influencer, ya sama Instagram saya juga DM-DM-an. Ada centang birunya juga gitu kan. Sama YouTuber ya, sama YouTuber juga. Biasanya rata-rata YouTuber dan Instagram itu, YouTube sama Instagram kayak jodoh gitu. Tapi TikTok coba cek. Siapa artis di TikTok? Yang muncul dari TikTok? Itu jarang yang mereka sudah access di YouTube dan yang lain. Kecuali dia giring pindahin gitu ya. Tapi orang TikToknya sendiri, ya anak-anak muda. Banyak orang baru gitu loh. Nah, kalau Anda mau membangun circle dengan mereka, ya mau ongo. Nah, itu yang ketiga pertimbangan circle-nya. Anda mau mumpul di mana? Nanti, kalau udah ke depan nih, termasuk bagaimana cara Anda monetisnya. Kalau Anda sebagai content creator atau influencer, atau pebisnis. Kalau saya melihat, orang-orang Instagram itu sudah melek duit. Jadi, dia kalau pasang tarif itu, dia sekian juta, sekian juta, sekali post. Kalau TikTok ini masih kecil. Jadi, jawabannya adalah terserah, tergantung. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan personal Anda pribadi, lu sukanya di mana, minat, bakat, dan passion-nya. Kedua adalah pertimbangan pasar, pasarnya membuat di mana. Ketiga adalah pertimbangan circle, ataupun relasi, relasi Anda berada di mana. Kalau memang itu jawabannya adalah Instagram semua, ya main Instagram. Kalau TikTok semua, ya main TikTok. kalau dua-duanya main dua-duanya. Kalau saran saya sih, Extreme Funding main kedua-duanya. Bahkan Facebook pun main. YouTube pun main. Tinggal Anda bagaimana cara bagi waktunya, bagi kontennya, itu PR berikutnya. Moga nanti ikutan aja workshop yang Extreme Funding base berikutnya. Syukur-syukur nanti bisa ada online-nya juga, kalau misalkan pandemi offline itu nggak mungkin. Itu saja mungkin dari saya, teman-teman. Terima kasih. semoga manfaat buat Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.